Diawali dengan keputusan penting, oleh sepasang suami-istri, Pendeta Budianto Daud dan Pendeta Alam Parirak, lahirlah komunitas SGC. Sola Gracia Comunitis, komunitas yang bertumbuh, tanpa dibatasi sekat denominasi, suku, warna kulit, ataupun strata sosial. Semua karena anugerah Tuhan, mereka yang rusak, kotor, sampah, tidak berarti, terbuang, pendosa, bisa menjadi seperti emas yang siap membinarkan mata setiap orang yang memandang. Sepanjang 16 tahun terbentuknya SGC, beragam peristiwa terjadi menambah isi di ruang kenangan, menambah cerita, menambah pengalaman dengan Tuhan, yang terus memberi kekuatan, guna melangkah dalam rencana Tuhan. Suka, duka, pahit, manis, semuanya terangkum indah menjadi satu cerita, yang tidak terlupakan. Tahun 2006 sampai tahun 2008, dimulai dari kos-kosan kecil dan sederhana, berpindah-pindah dari rumah kontrakan satu, ke rumah kontrakan lainnya, mentor SGC ini tetap bertahan dengan bermodalkan visi dan misi yang sudah Tuhan taruh. Tahun 2009, keputusan yang besar kembali diambil pendeta Budianto dan pendeta Alam. Awal bulan Juli, mentor SGC sekeluarga hijrah ke Jayapura, meninggalkan beberapa murid, yang dipercayakan untuk mengurus pelayanan yang ada di Manado. Terbukalah KTB AB Pura yang eksis sampai hari ini. Perganda menjadi sejarah berkembangnya SGC yang ada di Papua, juga sejarah lahirnya beberapa KTB. Begitu banyak murid dari berbagai suku yang ada di Papua bisa dilayani dan dimuridkan. Tidak sedikit yang sekarang sudah berhasil dan kembali ke sukunya untuk menjadi berkat. Begitu juga di Manado, bertempat di White House, kelompok tumbuh bersama Manado dipantau langsung oleh mentor SGC, yang berdomisili di Jayapura. Secara rutin pun, KTB Manado dikunjungi oleh mentor setiap tahunnya. Yang awalnya murid hanya dalam hitungan jari, sekarang sudah ada beberapa KTB terbentuk, di kota-kota lainnya yang ada di pelosok negeri. Bahkan ada KTB sesuai zona waktu yang diadakan setiap minggunya secara virtual. Selain pelayanan di kantor, sekolah, penjara, gereja, dan tempat usaha, berbagai kegiatan besar pun dengan berani digarap. Dan oleh karena anugerah Tuhan, semua berhasil dikerjakan. Tanggal 10 April tahun 2010, SGC merayakan pascah bersama anak-anak kecil, yang tinggal di pasar Karombasan, yang kemudian dilanjutkan dengan kebersamaan bersama warga di kampung Melayan Desa Bahowo. Di tahun yang sama, SGC menjangkau Otha, melayani dan mendoakan mereka yang begitu terpuruk dengan keadaan. Tahun 2011, dengan perkenanan Tuhan, untuk pertama kalinya mentor dan murid-murid SGC dikumpulkan bersama dalam Kem Nasional. Murid-murid dari berbagai kota pun datang dan berkumpul di William Resort Tomohon, Sulawesi Utara. Juni tahun 2012, penginjilan keluar kota yang melibatkan mentor dan murid dari Jayapura dan Manado pun dilakukan. Jakarta, Medan dan Bandung. Dengan tim beranggotakan 12 orang, menginjil mereka yang dijumpai di jalan, mal, dan gereja yang mau bekerja sama. Tanggal 24 Oktober tahun 2016, atas anugerah Tuhan, SGC pun terdafar di Kes Bangpol, dan diakui pemerintah sebagai komunitas yang legal dan memiliki badan hukum. Sejalan dengan itu, pengurus SGC pun terbentuk di Manado. Bulan Agustus, sebagai langkah iman menjangkau bangsa-bangsa bagi Yesus, mentor dan murid KTB Abepura, Papua melakukan penginjilan pribadi di perbatasan, hingga masuk kawasan negara Papua New Guinea PNG, yang berbatasan langsung dengan kota Jayapura, Papua. Bulan September, SGC resmi mengutus 7 orang dari tim penginjilan warga negara asing, untuk melakukan penginjilan di Pulau Bali dan Lombok. Mentor bersama 4 orang mewakili Manado, Sulawesi Utara, dan 2 orang dari Abepura, Papua, yang semuanya bertemu di Bali. Pendeta Alam Parirak yang memimpin rombongan mengatakan bahwa, ini adalah langkah iman, untuk menjangkau dunia bagi Kristus. Bulan Desember, pertemuan akbar yang melibatkan seluruh murid SGC yang ada di berbagai kota kembali dilakukan, Jayapura menjadi tuan rumahnya. Kegiatan ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 minggu. Desember tahun 2017, SGC melakukan pelayanan doa dengan tema Christmas Tour. Pelayanan ini dimulai dari Kabupaten Minahasa sampai Kota Palu, yang melewati Gorontalo dan Marissa. Tahun 2018 memuat beragam kisah pelayanan penginjilan keluar kota. Penginjilan ke Kalimantan Timur, Makassar, Toraja, Timika dan Asmat, Papua. Tahun 2019, SGC kembali melakukan penginjilan dalam rangka ulang tahun komunitas. Siaw, Tahunah dan juga Biak menjadi target misi kali ini. Untuk pertama kalinya juga SGC jangkau bangsa lain. Tim yang beranggotakan enam orang ini bisa menginjil di Sabah dan Kuala Lumpur, Malaysia. Tanggal 20 Desember tahun 2020, SGC melaksanakan misi di Kota Sorong, selama kurang lebih 14 hari. Penginjilan ke Kota Sorong dan wilayah lainnya di Papua Barat, dengan segudang pengalaman iman, menghadirkan cerita-cerita yang seru di setiap mulut mereka yang tergabung dalam tim penginjilan Kota Sorong. Tanggal 21 November tahun 2021, menjadi hari yang sulit terlupakan bagi keluarga besar SGC. Di hari Minggu pagi tersebut, mentor SGC, pendeta Budianto Daud, berpulang ke rumah bapak. Beliau meninggal di Jayapura, dan jenazah dibawa ke Manado, dan dikebumikan di pekuburan umum Sentosa. Kepergian yang tiba-tiba, begitu mengejutkan semua orang. Apalagi saat itu beliau sementara menyiapkan rombongan, untuk penginjilan ke NTT. Pada bulan Desember, kurang lebih satu bulan SGC berada di NTT untuk menginjil. Perjalanan penginjilan yang cukup jauh ini, dimulai dari Kupang, Rote, Sumba, dan berakhir di Flores khususnya Labuan Bajo. Semua mode transportasi pun dipakai, mulai dari kapal laut, pesawat sampai perjalanan darat dengan mobil dari ND ke Labuan Bajo. Bulan April tahun 2022, SGC kembali melakukan penginjilan. Kota Manokwari yang ada di Papua Barat menjadi target pelayanan penginjilan yang dilaksanakan selama 10 hari ini. Bulan Mei adalah bulan yang bersejarah. Bulan terbentuknya SGC. Mei tahun 2022, dengan kerinduan dan iman yang besar, setiap murid dari berbagai kota pun berkumpul. Manado kembali menjadi tempat gathering SGC yang melibatkan seluruh murid SGC. Meski harus terasa berbeda, tanpa seorang bapak mentor pendeta Budianto, tapi semuanya bersemangat terus berdoa hingga, lagi dan lagi karena kurnia, semuanya berjalan sukses. Ibu mentor alam parirak tangguh berdiri meneruskan visi dan misi bersama sang suami. Dipulihkan untuk memulihkan dan dimuridkan untuk memuridkan. Spirit oleh karena karya roh kudus sejak awal, dan terpelihara sampai kini. Tantangan, penolakan, tekanan dan kadang dipandang rendah, semua diterima sebagai alat Tuhan untuk memurnikan pelayanan. Dengan kasih akan Tuhan yang besar, semua pun terlewati. Diberkati, karena Tuhan yang menyertai. 16 tahun melayani, karena Tuhan yang memimpin. Roh kudus yang bekerja melahirkan kasih mula-mula, pun memeliharanya sampai hari ini. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday SGC. 16 tahun selagi rahasia komunitis, penuh suka dan duka, tangis dan tawa, mengiringi perjalanan SGC yang ke-16 tahun. Tidak dilihat, tidak dikenal banyak orang, tapi Tuhan sangat memperhitungkan pelayanan ini. Semua hanya karena kasih karunea. Visi selat rahasia komunitis adalah membawa kabar baik. Dan misinya dipulihkan untuk memulihkan, agar dapat menjadi murid untuk memulihkan orang lain. Suatu tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah, karena harus memberi diri bagi semua orang. Di usia yang ke-16 tahun ini, ada banyak peristiwa yang dialami, maksud menjelang 16 tahun ini. Orang tua rohani, salah satu pemimpin rohani dan mentor selat rahasia komunitis, dipanggil Tuhan pada tanggal 21 November 2021. Terkejut, ya, merasa kehilangan, ya, tetapi kepergian beliau memberikan semangat yang baru. Bagi saya sekarang pribadi, maupun juga keluarga, dan juga murid-murid solat rahasia komunitis, untuk terus berjuang, dan melakukan apa yang sudah dikerjakan selama ini. Solat rahasia komunitis ini sering disebut dengan bengkel rohani, yang rusak, yang hancur, yang terhilang, yang terabaikan, mengalami penolakan, semua ada di belakang. Dikumpulkan, dibawa oleh Tuhan, agar mengalami pemulihan, dan diajar kebenaran dan kebenaran Tuhan. Agar dapat menjadi berkat, dan mereka menyadari bahwa hidup mereka berharga, mulia, dicintai, dan dikasih. Dan Tuhan memperhitungkan mereka, dan mau mereka menjadi berkat di mana pun mereka berada. Solat rahasia komunitis akan terus bangkit, untuk menjangkau suku, bahasa, dan bangsa-bangsa, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tanggal 6 sampai 8 Mei ini, murid-murid SGC, mereka semua berjuang, dan berbagai kota datang, untuk berkumpul di penanggung, untuk merayakan kut SGC, dan semakin lagi dibekali oleh Tuhan, untuk lebih lagi menjadi murid Kristus. Mereka tidak lagi memikirkan diri mereka, tapi memikirkan apa yang Tuhan mahu. Mereka menabur dari apa yang mereka punya, mereka berjuang untuk saling memberkati, melengkapi satu dengan mereka lain. Kerinduan yang besar untuk mereka semua bertemu, Tuhan sudah jawab melalui G20. Dan ini hadiah yang luar biasa yang Tuhan memberikan, bagi solat rahasia komunitis. Biarlah di ulang tahun SGC yang ke-16 ini, mentor, pengurus, pengerja, murid, dan seluruh simpatisan, semuanya akan bersatu hati, untuk terus menjangkau jiwa-jiwa, dan melakukan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, agar semua orang menjadi murid bagi kemuliaan Kristus. Teruslah mengembangkan sayapmu, SGC. Majulah terus bersama dengan Tuhan. Dia ada bersama dengan kita. Happy birthday SGC! God love you! 16 tahun, kembali kepada kasih yang semula.